Itu betul, Mbak. Gila. Terus, terus. Terus, Miss. Oke. Ah, pengen diem. Satu-satunya yang bisa, yang lebih mudah menaklukkan dia adalah gladiator yang pernah berjaya di masa lalu. Oh, siapong. Artis senior, Figi kan melaruh kemarin sore. Iya, 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 iya. Oke, ini terakhir ya. Mbak Debo, terakhir nih dari tulisan tangan aku ya. Ah, udah huker yuk. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Gila, dia emang keren banget. Oh, bagus tuh. Wah, sombong lo. Ah, ini paling nyuruh pelukis jati negara nih. Gimana, Mbak Debo? Komposisinya lebih banyak mana? Lebih banyak. Bintang. Banyakan mikir ini, Mbak. Banyakan mikir. Over thinking. Over thinking. Over thinking. Oh, iya, Mbak. Terus, terus. Kemudian, aspirasinya banyak. Tapi ketika ingin mengeksekusi aspirasinya itu pertimbangannya terlalu banyak. Pada akhirnya time out. Oh, bener. Beda sama Bunda ya. Kalau Bunda mikir, cocok, action. Kalau Bunda mikir, cocok, action. Mislimo itu ombak apa bulu kucing sih? Ini emosionalnya juga sangat. Ini lebih kaya dari Bunda Inul. Detail-detailnya kan lebih tajam. Bagus ya, Aldi ya gambarnya. Dan punya perasaan yang sangat intens. Jadi kalau misalnya merasa sedih itu dengan peristiwa yang sama orang lain level 5, ini bisa level 8. Jadi lebih intens. Kalau misalnya bergembi happy juga begitu. Intensitasnya lebih tinggi. Jadi anaknya tuh main di emosional, main di rasa banget ya ini ya? Sebetulnya tidak. Dia main di pemikiran. Logika. Kalau dari tulisannya juga sama ya, Kak? Sama, dari tulisannya juga sama. Sangat berhati-hati sekali. Takut membuat kesalahan. Oh, sangat careful ya. Padahal orang, kalau udah disatukan kayak gini, kira-kira cocok nggak sifat-sifat kita? Yang cocok sama siapa? Yang cocok sama siapa? Yang paling sabar, dari yang paling sabar sama yang paling emosi gitu ya. Kalau dihubung-hubungkan, cocoknya mana sama mana gitu. Ntar lu ini lagi nyari ini lu, Rakel. Tunggu tuh. Eh, tunggu. Boni lagi dicari tuh, Boni. Badan nafsu banget sih. Gimana, Pak? Sebenarnya paling enak itu di jembrek di sini. Oh iya, Pak. Oh ini sama ini, ini sama ini. Tapi mungkin yang lebih. Kita pegang satu-satu boleh? Oke, boleh. Kita ambil, pegang satu-satu ya. Yang paling berbeda kan Bunda Inul. Bunda Inul. Oke. Sebetulnya, Bunda Inul itu yang secara level kematangan emosional dan intelektual, itu lebih terbentuk. Paling matang ya? Lebih terbentuk. Lebih terbentuk. Emang orangnya sabar, makanya gampang dibohongin. Ntar, ntar, jangan lanjutin. Ini background Madrid bisa duduk nggak coba ini? Orang lagi. Karena gini, pada dasarnya manusia itu, harus sinkron antara pemikiran, perasaan dengan tindakan. Oke, itu Mbak Inul. Ketika itu tidak sinkron, maka ada banyak hal-hal yang menyebabkan kemacetan. Buntu, buntu. Jadi macet, jadi macet. Ya harusnya action, jadi tertahan di pemikiran. Jadi kalau yang sematang ini paling cocok sama host yang mana? Kalau menurut Mbak Debo? Seharusnya dengan kematangan seperti ini, bisa menaungi. Menjadi payung. Menjadi ibu. Menjadi ibu. Jadi orang yang over thinking. Yang over thinking dibantu untuk action. Gitu kan? Karena suka bawa makanan, makanya jadi ibu kantin. Buat cerita. Kalau... Apa?